Intro Akhirnya bisa jernih seperti ini tuh Sistem filtrasinya gimana mas? Filtrasinya yaitu 50% ya Gedenya dari kolom air Ini berapa chamber nih? 4 chamber 4 chamber Ini bisa dibuka mas? Coba aku tak lihat Yang ini UV Gusus UV Gusus UV Nah mas aku tak lihat Isinya lampu UV sama pompa Yang prio UV apa itu? Biobol ya Ada biobol ya Mas ini kalau boleh tahu ada pipa ini Gimana mas? Caranya mas? Nah itu dia tuh Ini chamber pertama apa terakhir sih? Terakhir lah saya Pertama disana Mari kita lihat chamber pertama Bantuin Buka coba lah Gimana? Cancember pertama ini Oh saya takut ya Oh iya Sini ya? Ini Ini cemper jamat Kita mau bongkar-bongkar nih Rahasia jernih Kolam ini Ini kompanya disini Kayaknya ini chamber terakhir nih Oh ini chamber terakhir ya? Iya Ini yang terakhir nih Iya Nah ini chamber terakhirnya ada pompa Ya aku tahu baru tahu mas Ini pompa Airnya sudah jernih tuh masuk ke sana Nah ke pancuran ini Arter John ini Nih W semutnya juga Isinya pompa Berapa bulan ini gak dibersihkan? Iya Kurang lagi sebulan Satu bulan Satunya Masih tetap jernih seperti ini Lebih Satu bulan Fungsinya ini sebagai apa mas? Otomatis 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 ya Jadi kalau airnya turun Dia langsung otomatis Keluar air ya Oke 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 Dan di chamber terakhir ini Isinya apa itu? Flexpone ya kayaknya Gak tahu saya Mata lambat apa flexpone sih? Ada mata lainnya mungkin Air yang sudah jernih Masuk ke sana Dipompa ke sana Menuju ke kolam ini Cember keduanya isinya apa mas? Cember keduanya isinya apa mas? Ada mata lamet Ini mata lamet Pun mata lamet mas ya? Iya Cember keduanya mata lamet Tipanya besar banget guys Jadi air yang sudah jernih Disaring menggunakan media metal lamet Masuknya lewat pipa itu mas Nah Menuju ke chamber terakhir Isinya mata lamet ini Kedalaman ininya juga gak tahu mas? Sama 2 meter 2 meter sama? Oh sama kedalamannya Nah Tadi gak keluruh Tidak kenapa aku Ini ada bottom drainnya ada berapa mas? Batem drain BD Lubang bawah Ada 2 Ada 2 Bottom drainnya ada 2 Fungsi dari bottom drain itu Untuk menghilangkan kotoran Yang ada di dasar air Ini skimmer Ini skimmernya ada 2 juga ya? Iya Ini skimmernya teman-teman Ini skimmer Yang di sebelah sana juga skimmer Jadi ada 2 Fungsinya skimmer Menghilangkan kotoran Dan busa di atas permukaan air Berarti kolam ini memakai media apa aja mas? Media filternya? Ehm Tadi Matalak Matalak Ehm Atau di sini ini saya lupa namanya Saya tahu Blackpon tadi Blackpon Blackpon Biobol pakai gak? Biobol Terus pakai lampu UV ya UV Gue udah itu lagi Fungsinya biobol itu untuk rumah bakteri Jadi terbiologis Yang bisa mengurai amonia Ngomong-ngomong hobi koinnya udah lama Dulu pertama ikan pasaran Beli terus mati-mati-mati-mati Beli koin masukin beli koin masukin Nah itu yang gak boleh kan Jadi sebenarnya Saya kalau koin udah dari sini udah jarang mati Nah Beli koin itu Dari manapun Ya harus di karantina Iya Karantina Ya minimal seminggu dibakarantina Terus begitu mau dimasuk Biasanya saya dibasuh sama air garam dulu Baru di tembunin Udah Sesimpel itu Ya memang Rata-rata kalau hobi baru Agak sedikit bandel Iya Kayak saya dulu mas Tapi setelah Udah tahu caranya Simpel sebenarnya Gampang Sok merawat airnya mas ya? Air ya Kuncinya itu merawat airnya Iya Jadi yang dari wala Yang mana? Yang pasti jadi ya Iya Itu Yang dari wala Ini kancur itu jadi Pasti Waku yang Itu Oh beli di varian koi center? Iya Hahaha Koi Mininya Lumayan bagus Kualitasnya Gak kalah yang import Gak kalah sama import ya? Gak kalah sama import Mas kalau boleh tahu ini Ini Cappingnya berapa tahun ini Bisa sebesar ini Ini lokal apa import? Eh Kalau yang gede-gede Rata-rata import Kecuali susu sama Asagi Susu Asagi Susu Asagi nya lokal? Ya susu Asagi lokal itu Susu Asagi Susu Asagi Dulu Asagi Punyanya Pak Siapa ya Jombong Pernah juara Waktu kecil Gedenya bocor Susu waktu kecil bagus itu Gedenya gak bisa Jumbo Bodinya termel Juga itu Punuhnya kayak ontah Soa Soa Ya akan dibawa Akan dibawa kemana? Hahaha Keren itu soanya itu Mas Mas kalau boleh tahu Ikannya bisa Bisa bodinya kayak gini itu Pakannya berapa kali satu harinya? Sebenarnya gak seberapa banyak Masih pakan Pakan pagi itu kalah Siang Sama Gore Ya sudah Grow Pakan kalah sama grow ya? Berarti 2 hari? Eh 1 hari 3 kali Setiap minggu Hari Senin puasa Oh ada puasanya juga teman-teman Ya Biar Pertama Kelihara Ini Apa namanya Air Biar bagus Terus yang kedua Ya Katanya biar sehat Jadi harus ada puasanya ya? Ada puasa Salah satu tips Dari Penghobi ikan koi Senior saya Oh Oh Harus dibuasakan Tujuannya agar Amonianya mungkin ya? Betul Ini apa ini? Jet mat ya? Jet mat ya Sama biogol Ini pesan sendiri ya Mas ya? Pesan sendiri Ngerakit sendiri Ngerakit sendiri Jadi sudah ada filtrasinya teman-teman Wah enak kalau gini Mas Ikan berapapun masuk ini Mas ya? Air itu Masuk lewat lubang bawah itu Lubang bawah Ditarik sama pompa Ditarik sama pompa Ini pompanya Ditarik sama pompa Menuju ke sini Nah dari sini disaring Terus bawah Mas ya? Lubangnya ya? Lewat bawah Lalu ke atas Kemudian lewat sini Ayo langsung masuk lagi ke Bak fiber ini Nah angkut ini Mas Ini biasanya Gimana Mas? Untuk karantinanya Ada upatan-upatan khusus nggak? Tidak, cuma Kayak gini ya Kayak gini Setengah Setengah garam ya Setengah Ini nih Garam itu tinggi setengah aja Sudah cukup Hanya pakai garam doang ya Mas ya? Karena pokoknya bagus Saya lihat tadi Koinya Mas Hovan ini Nggak ada yang flashing Mas Untuk menjaga kutu itu Biasanya pakai apa? Itu saya ada Saya kasih Dulu saya Pakai ini Pakai apa namanya Biasanya obat Tiap sebulan sekali Saya kasih Himilin Himilin? Ya Cuman Lama-lama kok nggak bagus Obat karena obat kimia ya? Kok nggak bagus Adanya ada saran dari teman Suruh kasih ikan Sumatra Berarti sekarang pakai ikan Sumatra Tuh nggak kelihatan Mas Tuh nggak kelihatan Mas Tuh nggak kelihatan Mas Itulah Kenapa ikannya tadi Nggak ada yang flashing Ternyata resepnya pakai ikan Itu ada channel Varela Lala lagi di bawah Ini baru kelihatan teman-teman Ikannya Tuh yang di bawah Tadi saya udah naik ke lantai 2 Untuk melihat dari atas Suasana kolam minimalis ini Kolam ini Keren Derni banget teman-teman Saya mau menangkap ikan koi Jenis showa Bodinya itu bukan ya teman-teman Akan saya tangkap Akan saya bawa pulang Kira-kira boleh nggak ya? Coba pulang ya? Ambil ikan koi-nya Kenapa ini Gara ya? 60 lagi 55 mas 56 Ini 40 kali 22 Masuk-masuk Baik Baik-baik di ruang baru Tutup jadi percangsa Isinya banyak Terima kasih 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 Terima kasih